Halo guys, balik lagi dengan Kurkles Wobi dan untuk video kali ini saya akan unboxing dan review untuk Banpreso Price Figure Demon Slayer Kizuna Noso dan figurnya itu si Mitsuri Kanroji jadi jika kalian sudah tau dari video saya sebelumnya saya berniat mengumpulkan semua hasilnya dari Demon Slayer dan Mitsuri ini adalah salah satu dari hasilnya yang saya koleksi jadi kita lihat sama-sama figurnya si Mitsuri ini seperti apa seperti biasa kita mulai dulu dari boxnya dan seperti saya bilang tadi, walaupun saya memang meniatnya mengumpulkan semua Banpreso Price Figure tapi saya tetap melihat dari segi sculpting dan segi posenya dan untuk si Mitsuri ini menurut saya dari segi sculpting dan posenya bagus dan jadi memang bukan hanya karena saya beli karena saya ingin melengkapi tapi memang menurut saya dari segi pose dan sculptingnya juga bagus dan kita mau lihat isi figurnya, ini benar-benar sangat simple untuk packagingnya hanya figurnya, tidak perlu disemple dan dengan base-nya nah kita lihat lebih dekat ya dan ada beberapa defect dari figur ini yang nanti saya akan point out kita mau lihat lebih dekat dulu yang pertama bisa kelihatan dari mulutnya ya, ada seperti ada garisan di mulutnya itu defect yang kecil dan defect yang kedua terlihat adalah dari tegang bedang Nichiren blade-nya agak miring ya, itu karena packaging dari plastiknya menekan seperti itu itu bisa saya lurusin tapi di lori itu hanya ada beberapa defect kecil seperti goresan, saya nggak masalah dari segi sculptingnya ini bagus banget, dari segi paintingnya warnanya ini bagus banget si Mitsuri Kanroji ya dan dari segi pose-nya saya suka sekali, karena sesuai dengan personality-nya si Mitsuri Kanroji jadi overall dari looks-nya saya nggak ada masalah ya, walaupun ada beberapa defect yang saya sebutkan tadi itu yang ini kita mau lihat base-nya, dan dari base-nya sendiri benar-benar sangat basic ya seperti kemaikan Bandresol Pressegur lainnya, jadi tidak ada yang spesial dan kita mau langsung assemble aja, karena benar-benar sangat simple, ada spot di base-nya tinggal di attach ke kedua kaki-nya si Mitsuri Kanroji ini dan sudah selesai untuk assemble Bandresol Pressegur Mitsuri Kanroji oke guys, sekarang kita mau ke size comparison yang pertama dengan Mujiro Tokito Bandresol Pressegur lalu dengan Ichiban Kuchi Nezuko dan yang berikutnya dengan Figma Mumei dan terakhir dengan Endoroid si Tanjiro oke, sekarang kita mau review dari segi sculpting dan painting ini Doryo udah bagus banget, terutama dari warnanya yang saya suka sekali dengan warnanya si Mitsuri Kanroji ini, terutama rambutnya dan dari segi pose-nya udah sesuai dengan karakternya, ada beberapa defect kecil tapi saya bisa ignore itu jadi overall ini udah oke banget, jika kalian suka Mitsuri dan jika kalian fans dari Demon Slayer saya rekomen sekali figure Bandresolnya si Mitsuri Kanroji oke, sudah sampai sini aja untuk unboxing reviewnya, gimana menurut kalian? please let me know down in the comment, what do you think about this Mitsuri Kanroji figure untuk next unboxing dan review, saya akan unboxing berpesto My Hero Academia yang The Amazing Heroes si Tamaki Amajiki atau Sun Eater ditunggu ya please consider to like and subscribe see you guys, bye bye you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton